Ya, Pemirsa Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sadi, melakukan safari supuh di Masjid Bapu Salam, melurang kenali bersama masyarakat. Dalam kesempatan ini, Abdullah Sadi juga melakukan peletakan patuh pertapa pembangunan perluasan masjid tersebut. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sadi, melakukan safari supuh atau subuh keliling di Masjid Bapu Salam RT12, Kelurahan Buluran Kedali, Kecamatan Telane Pura, Kota Jambi. Jumat 14 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan program pemerintah dalam rangka meningkatkan semangat masyarakat muslim dalam memakmurkan masjid dengan sholat berjomba ah di masjid. Dalam kegiatan ini, Abdullah Sadi juga sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan perluasan untuk masjid tersebut. Abdullah Sadi mengatakan, membangun masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajaran, serta pusat penyelesaian problematika umat, hingga pemberdayaan ekonomi umat. Untuk itu, masyarakat diajak agar selalu memakmurkan masjid. Abdullah Sadi menjelaskan, subuh keliling yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi ini tidak hanya sekedar ibadah, tetapi juga untuk mempererat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta membuka ruang untuk berkomunikasi. Dengan menerima saran dan pendapat dari masyarakat, diharapkan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan atau motivasi untuk meningkatkan kinerja. Selain melaksanakan sholat subuh berjaba'ah, Bagup Sadi juga memberikan beberapa bantuan dengan CSR Bank Sembilan Jambi kepada pengurus masjid sebesar 15 juta rupiah, serta memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan kaum duafa. Terima kasih telah menonton!